Pemirsa Kejaksaan Negeri Jambi mendaripa uang titipan dari Iskandar Sulaiman dan Yodo Purnobo terdakwa kasus korupsi dalam proses akuisisi saham PT Mendahara Agrojaya Industri pada selasa 15 Oktober 2024. Dua orang terdakwa kasus korupsi dalam proses akuisisi saham PT Mendahara Agrojaya Industri atau MAJU oleh PT Perkebunan Nusantara IV menitipkan uang pengganti senilai 5 miliar rupiah kepada Kejari Jambi. Dimana dalam perbuatannya para terdakwa terbukti mengakibatkan kerugian negara sebesar 73 miliar rupiah. Kedua orang terdakwa ini yaitu Iskandar Sulaiman dan terdakwa Nyodo Purnobo. Kasih Petsus Kejari Jambi mengatakan uang yang dititipkan ini akan digunakan untuk membayar uang pengganti oleh kedua orang terdakwa dalam kasus korupsi yang saat ini sedang berjalan di pengadilan Tipikor Jambi. Selain itu, pada Rabu 16 Oktober 2024, akan dilaksanakasi dan lanjutan dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk para terdakwa. Uang pengganti yang dibayar dari pihak dua terdakwa tadi atau nama terdakwa Haji Iskandar Sulaiman dan Nyodo Purnomo saat ini dalam tahap persidangan di pengadilan Negeri Jambi dan rencana besok hari Rabu tanggal 16 yang terdakwa akan melakukan penuntutan terhadap para terdakwa. Dan apa yang kegiatan hari ini dilaksanakan di Jaksaan itu adalah bentuk dari para terdakwa sendiri, dua orang terdakwa ini, dalam hal untuk membayar uang pengganti uang titipan ini dalam hal tindakan korupsi yang kerugian negaranya kan berkisar sekitar 73 miliar. Nah hari ini baru dibayarkan uang pengganti 1 miliar dari saudara Iskandar dan 4 miliar dari terdakwa Nyonung. Sementara ini kalau uang pengganti yang sudah dibayarkan berapa? Baru hari ini, baru hari ini sementara semuanya 4 miliar. 4 miliar Nyono Purnomo dan 1 miliar Iskandar. Dia menangkan Direktur PT PN 6. Untuk sisanya itu apa yang akan ditujukan pergibayakan kepada para terdakwa? Insya Allah mungkin kalau tidak ada, menurutkan tambahan titipan uang pengganti. Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 bertempat di Kejaksaan Negeri Jambi, bidang Pitsus Kejaksaan Negeri Jambi telah menerima titipan uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi akuisisi saham PT Mendaro Alam Jaya Industri Maji oleh PT Perkebunan Nusantara 6 pada tahun 2012, yaitu atas nama Iskandar Sulaiman sebesar 1 miliar rupiah dan atas nama Yono Purnomo, anak dari Yono Sucipto sebesar 4 miliar rupiah. Yang perinciannya akan dijelaskan oleh Kasih Pisus Kejaksaan Negeri Jambi. Saat ini titipan uang pengganti ini sementara akan dititipkan di Bank Mandiri Jambang Jambi. Sandi, Cik TV, melaporkan.